Halo fitnessmania Bersama saya Indri Wijaya Kali ini saya akan mereview Whey Protein dari BSN Sebelum itu kalian bisa Klik tombol subscribe Di bawah ini Subscribe itu gratis Dan bisa Klik tombol like jika suka Dislike jika tidak suka Bisa memberikan komentar Saya akan mereview Whey Protein dari BSN Sintasix Ini saya konsumsi sendiri Jadi kali ini saya akan Mereview Ini mengandung protein 22 gram protein Di depannya ini ada Baik digunakan Siang hari atau malam Jadi bisa digunakan Apa saja Secara komposisi Ini mengandung 200 gram kalori Terus total fatnya itu Ada 6 gram atau 8% Kalau sugarnya itu 2% atau 1 gram Proteinnya mengandung 22 gram protein Atau 44% Karena ini Satu skopnya itu 47 gram Menurut saya itu termasuk Cukup tinggi ya Biasanya standarnya Whey Protein itu sekitar 30-35 Terata Ini termasuk tinggi Satu skopnya 47 gram Dan ini keunggulannya itu Mengandung Kalsium ya 150 miligram Atau 10% Dan mengandung Magnesium Magnesiumnya mengandung 6% Atau 24 miligram Ya Magnesium itu untuk Membantu penyerapan Dari Kalsium itu sendiri Jadi bagus Mengandung Iron Oke Nah Secara ingredients Ini kalau disini tertulis Itu mengandung Whey Protein Concentrate Whey Protein Isolate Kalsium Kasein Dan mengandung Telur juga Dan Masih banyak lagi Intinya dia mengandung Telur Susu Kacang-kacangan Dan gandum Ini Nah Jadi kalau Whey Protein ini Komposisinya Ini ya Utamanya Jadi Whey Protein Concentrate Atau WPC Kedua baru tambahannya Ada Whey Protein Isolate Jadi Secara kualitas protein Ini adalah Paling basic Di atas itu Masih ada isolate Dan hidrolit Ya Ini saya Saya minum Rasa Enak Cuman untuk Kalau Yang ada alergi Seperti Susu sapi Atau Telur Ini kurang di Remekondasikan Terutama Yang Susu sapi Ya Ada alergi Susu sapi Intoleran Jadi Itu bisa memberikan efek Ke setiap orang Beda-beda Kalau saya Untuk mencoba ini Efeknya itu Saya suka Kembung Ini Karena udah terlanjur beli Saya minum Habisin Juga Tapi untuk kemung Kalau untuk jerawat Saya Enggak Begitu Berefek Ada Bisa jerawatan juga ya Karena dulu saya pernah coba Produk Whey Protein lain Itu Efeknya ke jerawat Nah Sebelum itu Saya akan Coba Ini Saya sudah Cekernya Setelah ini Produk ini juga sudah Lulus badan pom ya Jadi Aman untuk dikonsumsi Ini ada tulis Lulus badan pom ya Kodenya Dan disertakan RT Jadi Komposisinya itu ya Menurut saya ini terbang sop Cukup halus juga Ini Cukup gede Cuman ini kelemahannya Skopnya tuh Untuk penggangannya kecil nih Bisa diliat Iya kan Bisa diliat Tuh Oke Saya akan berkasih nih Skop Kalau secara aturannya disini Dia itu Tertulis Ini 47 gram itu Dengan 150 ml Air putih Atau Minuman lain sesuai selera Bisa Dengan susu Skim meal Skim meal itu Bagus juga Karena rendah lemak Ini air Tapi kalau Pengalaman saya 150 ml itu Pasti kemanisan 300 ml aja Saya Menurut saya Sudah masuk manis Jadi saya Biasa sekitar 400-500 ml air Tips untuk meminum protein itu Semakin banyak airnya Lebih baik ya Tapi jangan terlalu banyak Banyak juga Bisa kemanisan Ah enggak sorry Terlalu encer Jadi rasanya Kurang terasa ya Mengapa mesti banyak Minum air juga Kalau minum protein Karena protein itu Larut air Sehingga Kalau kita banyak Minum air Penjerapannya Lebih optimal Ini Sekarang saya Sekarang Karena dia cookies and cream Ada Butiran-butiran hitam ini Itu adalah Ya bisa dilihat Mungkin ya Oreo ya di blender ya Kalau kita langsung minum itu Dia masih agak Garing ya Artinya Mantap Untuk yang Alergi Susu sapi Itu sangat Tidak rekomendasi ini Untuk yang Enggak alergi Sangat cocok sekali Bisa Kalau harga Ya relatif Oke Terus Kira menurut saya sudah Overall Ada yang ingin bertanya Boleh di kolom komentar Yang suka Boleh Berikan like Yang enggak suka Boleh dislike Bisa klik tombol subscribe Dan share berbagi Pada Top fitness money yang lain Oke Salam Fitness